Halo teman-teman semua kembali lagi dengan aku Gimana kabar kalian teman-teman Semoga sehat selalu ya Dan juga tetap semangat belajar bareng aku Nah di video kali ini itu aku bakalan Membahas tentang soal TKP Yaitu pelayanan publik Teman-teman Nah sebelum ke videonya disini aku juga Mau merekomendasikan atau Mengumumkan kabar baik nih teman-teman Yaitu di Sobat CPNS Hari ini ada promo Kemerdekaan besar-besaran teman-teman Yang biasanya itu 65 ribu Hari ini hanya 55 ribu Aja teman-teman dan juga Ini berlaku untuk hari ini aja ya teman-teman Karena memperingati hari kemerdekaan Indonesia Teman-teman jadi Di Sobat CPNS itu kalian bisa mendapatkan Berbagai akses fasilitas yang Sangat menarik teman-teman Mulai dari 15 paket tryout Kemudian mini TO Kemudian beserta pembahasan yang super muda Dan gampang dimengerti teman-teman Kemudian ada materi SKD Dan juga ebook CPNS teman-teman Dan semua itu kalau kalian hari ini Mendaftar teman-teman itu hanya Bayar 55 ribu aja teman-teman Jadi itu murah banget ya kan teman-teman Dan juga Kalau misalnya kalian ingin Bergabung menjadi member premium Kan tinggal klik aja Link di description box aku Karena aku udah letak linknya disitu Teman-teman Nah jadi tunggu apa lagi Ayo buruan gabung menjadi member premium Sebelum kehabisan nih teman-teman Oke sebelum ke videonya Jangan lupa di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Video terbaru dari aku Oke kita langsung aja ya Ke videonya Oke teman-teman Kita masuk dulu ya PRnya kita bahas dulu nih Soal nomor 5 Kita baca bareng-bareng Anda adalah seorang pimpinan Di sebuah perusahaan Ada seorang Bawahan Anda selalu melaksanakan Tugasnya di kantor Dengan sungguh-sungguh Dan merupakan karyawan teladan Suatu hari bawahan tersebut Mempunyai masalah pribadi Dan hal tersebut Mempengaruhi kinerjanya di kantor Sikap yang seharusnya Anda lakukan Sebagai seorang pimpinan adalah Oke teman-teman Apa jawaban kalian teman-teman Nah disini aku langsung ya Ke jawabannya Kalau yang A itu adalah Anda ajak berbicara empat mata dengannya Dan mencari tahu secara detail Tentang masalah yang sedang ia hadapi Anda juga akan menjelaskan bahwa Masalah tersebut membuat kinerjanya Di kantor menurun Dan menyarankan Agar segera menyelesaikannya Oke teman-teman Tugas pimpinan itu adalah Mengayomi bawahannya ya teman-teman Gimana Dan juga memotivasi bawahannya Gimana Biar tetap Apa ya Produktif gitu teman-teman Gitu ya Jadi salah satu tugas atasan itu adalah Seperti itu teman-teman Oke kemudian yang B Anda akan memanggilnya untuk berbicara Empat mata mengenai masalah pribadinya Dan sebagai pimpinan yang peduli Terhadap bawahan Anda akan menawarkan diri Untuk membantu menyelesaikan Masalah yang sedang dihadapinya Oke kemudian yang C Anda mencoba berkomunikasi Dengan membuat percakapan tertutup Dengan bagian SDM Untuk menanyakan apakah perusahaan Memiliki panduan kebijakan Dalam menangani karyawan Yang menurun kinerjanya Kemudian berbicara Empat mata dengan bawahan Anda tersebut Untuk menyelesaikan masalahnya Oke kemudian yang D Anda akan memanggil psikolog ke kantor Untuk membantu meringankan Masalah yang sedang dihadapinya Serta memberinya 3 hari cuti Agar dapat memulihkannya Sehingga kinerja di kantor Dapat kembali seperti semula Kemudian yang E Anda memahami keadaannya Dan membiarkannya Karena sesuai dengan asas Keprofesionalisme Kehidupan pribadi tidak boleh dicampurkan Dengan kehidupan di kantor Serta kehidupan pribadi Seorang karyawan Bukanlah tanggung jawab pemimpinan Oke sebenarnya benar ya Kehidupan pribadi kita tuh Sebenarnya bukan tanggung jawab Dari pemimpin ya teman-teman Tapi sayangnya Yang E itu bukan jawaban teman-teman Kenapa? Karena disini membiarkannya Kalau kita membiarkannya aja nih teman-teman Kinerja perusahaan kita Bakal jadi bobrok teman-teman Jadi yang E itu Tidak menyelesaikan masalah Jadi yang E aku eliminasi Kemudian yang bisa aku eliminasi Juga yang D teman-teman Nah itu ada Ini memberinya Tiga hari cuti Jadi itu Bukan solusi yang baik ya teman-teman Jadi D sama E itu aku eliminasi Kemudian yang A juga aku eliminasi Teman-teman Kenapa? Karena disini itu ada Mana ya? Mencari tahu secara detail Tentang masalah yang sedang ia hadapi Anda juga menjelaskan bahwa Masalah tersebut membuat Kinerjanya di kantor buruk Nah Sebenarnya teman-teman Apa ya? Menurut aku sih Ini menurut pribadi aku ya teman-teman Seorang atasan itu Soal mencari tahu secara detail Masalah pribadi itu Kayaknya bukan tugas dari atasan ya teman-teman Dan Ataupun kewenangan dari atasan Jadi menurut aku yang A ini kurang tepat teman-teman Nah antara B sama C nih teman-teman Mana nih jawaban yang paling tepat? Oke Kalau yang B itu kita manggil ya Kita panggil bahwa kita Kemudian kita bicara empat mata Kemudian kita menawarkan diri nih Untuk membantu menyelesaikan masalahnya Nah kalau yang C Itu kita berkomunikasi Dengan bagian SDM Yaitu sumber daya manusianya ya Yaitu untuk menanyakan Apakah perusahaan memiliki panduan kebijakan Dalam menangani karyawan yang menurun kinerjanya Kemudian kita berbicara empat mata Dengan bawahan tersebut Untuk menyelesaikan masalahnya teman-teman Oke teman-teman Mana nih jawaban yang paling tepatnya? Oke aku langsung aja ya ke jawaban yang paling benar Itu adalah yang C teman-teman Kenapa aku jawab C? Ini menurut pribadi aku ya Yaitu pada opsi C atau pilihan C Itu menunjukkan bahwa Kita atau pimpinannya itu Melakukan tugas sesuai dengan WNN Yaitu dengan menghubungi bagian SDM Tanpa terlibat dalam masalah pribadi karyawan tersebut Teman-teman Nah kadang kita kan kurang enak juga ya Privasi kita diketahui atau ditanya-tanya sama orang gitu ya Jadi sih menurut aku yang paling tepat adalah C teman-teman Mungkin jawaban aku ada yang berbeda sama kalian Komen aja di kolom komentar Oke jadi yang poin limanya itu adalah yang C Kemudian poin empatnya itu ada di B Poin tiganya ada di A Dan poin duanya itu ada di D Dan poin satunya ada di E teman-teman Gitu ya oke kita lanjut lagi Masuk ke soal nomor 1 Oke teman-teman disini sebelum masuk ke soalnya Nah aku disini bakalan memberikan sebuah tips pelayanan publik ya Nah yang pertama itu Yang harus kita pilih jawaban di Tentang apa aspek pelayanan publik adalah yang ini Selalu mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi nih teman-teman Nah ini tuh salah satu tips ya Untuk mencari jawaban di aspek pelayanan publik teman-teman Kemudian yang nomor 2 Senang melayani terutama untuk kepentingan orang banyak Kemudian yang ketiga Selalu memilih untuk bersemangat, proaktif, positif, sabar, tepat waktu, proporsional Dan memberikan yang terbaik saat melayani Kemudian yang nomor 4 itu melatih diri untuk disiplin Kemudian yang kelima menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan skala prioritas Kemudian yang terakhir itu adalah Mengpergunakan waktu secara optimal terutama saat jam kerja Oke teman-teman Jadi ini adalah tips untuk menjawab aspek pelayanan publik teman-teman Jadi kalian bisa menggunakan ini sebagai acuannya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai pelayanan publik Oke tanpa lama-lama kita langsung aja masuk ke soal nomor 1 Oke teman-teman kita lanjut ya ke soal nomor 1 Kita baca bareng-bareng pertanyaannya Kantor Anda adalah kantor yang memiliki banyak divisi Anda sendiri ditempatkan di divisi pengarsipan data Dan hampir setiap divisi yang ada di kantor menggunakan sistem antrian Apabila memiliki kepentingan terkait pada divisi tersebut Saat ini sedang banyak antrian Dan tiba saatnya seorang ibu yang telah lama mengantri di divisi Anda menerima layanan dari Anda Ternyata ketika Anda melayani ibu tersebut Sebetulnya yang harusnya ditemui adalah divisi lain di kantor Anda Yang Anda lakukan adalah Oke disini ibu-ibu ini udah ngantri lama ya teman-teman Kemudian dapet nih gilirannya untuk kalian layani Ternyata ibu-ibu tersebut salah divisi teman-teman Jadi kalau misalnya kalian di posisi ini Apa yang harus kalian lakukan teman-teman gitu ya Maksud dari soal ini Jadi kalau jawab soal TKP itu Fokus ke soal teman-teman Jangan pikirkan yang lain-lain gitu teman-teman Jadi nanti kalian bingung Jadi jawabannya itu gak nemu jawaban mana yang tepat Gitu teman-teman Oke yang A Itu memberinya petunjuk jalan ke arah ruang divisi yang ia butuhkan Oke Kemudian yang B Meminta tolong kepada teman yang sedang tidak melakukan pelayanan Untuk mengantar ibu tersebut ke divisi yang ia perlukan Oke Kemudian yang C Meminta teman menggantikan tugas Anda Dan mengantar ibu tersebut ke tempat yang diperlukan Nah yang C Ini kurang tepat ya teman-teman Kenapa? Karena kita juga lagi melayani orang lain teman-teman Dan masih banyak antrian di belakangnya gitu ya Nah jadi kalau misalnya kita Meminta teman kita menggantikan tugas kita itu belum tentu Teman kita itu juga skill atau kemampuannya itu sama seperti kita gitu teman-teman ya Nah takutnya ini nanti larinya Menyalahkan ke profesionalisme kayak gitu teman-teman Nah jadi yang C bukan Kemudian yang D Memintanya untuk segera ke ruangan yang diperlukan karena Anda segera melayani antrian lain Oke Kemudian yang E Menutup pelayanan sebentar dan mengantarkannya ke divisi yang telah yang diperlukan Nah yang E ini juga bukan solusi yang tepat ya teman-teman Kenapa? Karena antrian di belakang itu banyak Jadi kalau misalnya kalian harus tutup pelayanannya Nanti antrian yang orang-orang yang mengantri tersebut pasti bakalan kayak kecewa kayak gitu ya Kurang puas kayak gitu teman-teman Jadi yang E sama C itu aku alaminasi Jadi tersisa A, B, dan D Oke coba komen di kolom komentar kalian jawabnya yang mana nih Oke kalau yang A itu memberi petunjuk ya Kita memberi petunjuk kalau ruang divisinya itu mungkin ada di sebelah kanan atau kirinya atau dimananya gitu teman-teman Kemudian kalau yang B itu kita minta tolong sama teman kita yang tidak sibuk untuk mengantarkan ibu tersebut ke divisi yang dia maksud kayak gitu Kemudian kalau yang D itu memintanya untuk segera ke ruangan yang diperlukan karena anda segera melayani antrian lain Oke kalau yang D ini sih menurut aku kurang tepat ya teman-teman Kita suruh ibu itu segera ke ruangan yang diperlukan kayak gitu ya teman-teman Jadi itu yang D kurang tepat ya pelayanan publiknya itu gak ada kayak gitu teman-teman Ingat yang dibahas adalah aspek pelayanan publik teman-teman Oke kemudian yang A itu memberinya petunjuk jalan ke arah ruang divisi yang ia butuhkan Yang B itu kita minta tolong sama teman yang sedang tidak melakukan pelayanan untuk mengantarkan ibu tersebut Nah jadi sih menurut aku yang paling tepat itu jawabannya adalah yang B teman-teman Nah ini tuh terasa banget pelayanan publiknya gitu teman-teman Jadi kecuali kalau teman kita gak ada yang sibuk gitu Bisa jadi kita pilihannya adalah yang A Atau mungkin menggunakan sarpam seperti itu ya teman-teman Jadi yang poin 5 itu adalah yang B Kemudian poin 4nya itu adalah yang A Poin 3 itu adalah yang Poin 3 itu ada di D ya teman-teman Poin 2nya itu ada di C Dan poin 1nya adalah di E Oke gitu kita lanjut lagi ke soal nomor 2 Oke lanjut ke soal nomor 2 Disini kita baca bareng-bareng Anda merupakan seorang pengajar di bimbingan belajar untuk persiapan SMPTN Karena adanya pandemi corona Salah satu perguruan tinggi mengumumkan bahwa Tahun ini tidak akan membuka pendaftaran mahasiswa baru Padahal mayoritas siswa yang ada bimbingan belajar Anda Sudah mempersiapkan diri untuk SMPTN itu Menanggapi hal ini ada orang tua siswa datang dan meminta ganti rugi karena merasa dirugikan Anda sudah menjelaskan sebaik mungkin bahwa ini diluar kebijakan bimbel Anda Namun orang tua itu tetap tidak dapat menerimanya Maka tindakan Anda adalah Oke disini tuh Ini ya teman-teman Disini udah dibilangin bahwa salah satu perguruan tinggi Yang pengen didaftar nih sama murid-murid bimbel kalian itu Tidak membuka teman-teman Tidak membuka pendaftarannya karena corona teman-teman Nah kemudian tuh Orang tuanya itu minta ganti rugi karena merasa dirugikan teman-teman Padahal kalau kenyataannya itu gak ada Pihak bimbel itu Apa ya Bukan sengaja ya Tapi karena lagi musim pandemi Dan juga ini bukan kebijakan atau bukan tanggung jawab dari si bimbel ya teman-teman Harusnya kan ini kan karena perguruan tingginya itu emang tidak membukanya karena corona teman-teman Bukan disengaja dari si pihak bimbel Nah jadi tuh disini kalian udah menjelaskan sebaik mungkin ya Tapi orang tuanya tetap tidak menerima Jadi tindakan kalian tuh apa Oke yang A itu menjelaskan kepada orang tua bahwa pihak bimbel tetap akan memberikan pelayanan bimbingan agar siswa dapat diterima di PTN lainnya Oke ini tepat ya Kemudian yang B itu mempersilahkan orang tua untuk menyampaikan keinginan dan menyampaikan kepada atasan sehingga orang tua tidak merasa dirugikan Oke C meminta bantuan admin kantor untuk meyakinkan orang tua bahwa tutupnya pendaftaran PTN itu di luar kebijakan bimbel Oke ya teman-teman Kemudian D menjelaskan dengan sopan kepada orang tua bahwa pihak bimbel tidak dapat mengganti rugi karena sudah terlanjur memberikan hak siswa Oke kemudian yang E menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua dan meminta agar datang sendiri ke manajemen bimbel terkait ganti rugi Oke teman-teman disini jawabannya yang kurang tepat kita eliminasi dulu ya teman-teman Itu poin satunya itu ada di E teman-teman Nah E ini kemungkinan poinnya adalah satu ya Kenapa disini ada meminta agar datang sendiri ke manajemen bimbel terkait ganti rugi Jadi ini pelayan publiknya tidak bagus ya teman-teman Jadi yang E bukan Kemudian mana lagi yang bisa kita eliminasi Yang B ya teman-teman yaitu menyampaikan orang tua untuk menyampaikan keinginan dan menyampaikannya kepada atasan sehingga orang tua tidak merasa dirugikan Nah ini juga pelayanan publiknya kurang jadi ini kemungkinan poinnya dua Kemudian mana lagi yang bisa kita eliminasi apakah ada teman-teman Yang bisa kita eliminasi Mana nih teman-teman Oke antara A, B, C, A, C, dan D ya teman-teman Oke Kalau yang A itu kita menjelaskan kepada orang tua ya Kemudian bahwa pihak bimbel itu tetap akan memberikan pelayanan bimbingan agar siswa dapat diterima di PTN lainnya Oke kalau yang C itu meminta bantuan admin kantor Nah ini meminta bantuan orang lain ya teman-teman Jadi yang C juga kurang tepat Ya ini mungkin poinnya tiga Kemudian yang D itu menjelaskan dengan sopan kepada orang tua bahwa pihak bimbel tidak dapat mengganti rugi karena sudah terlanjur memberikan hak siswa Nah antara A sama D Itu menurut aku pelayanan publik yang paling bagus adalah yang A teman-teman ya Kita menjelaskan nih Kita jelaskan lagi nih sama orang tua murid tersebut Dan kita pihak bimbel itu tetap akan memberikan pelayanan bimbingan Supaya siswa dapat diterima di PTN lainnya teman-teman Walaupun PTN yang mereka mau itu tutup Kita masih bisa mendaftar di PTN yang lain teman-teman ya Jadi pihak bimbel juga tetap memberikan pelayanan yang optimal gitu teman-teman Jadi yang A itu poinnya lima Kemudian yang B itu adalah poinnya empat ya teman-teman Oke C poinnya tiga, B poinnya dua, dan E poinnya satu Oke kalau misalnya kalian ada jawaban yang lain dari aku boleh komen di kolom komentar Kita lanjut lagi ya ke soal nomor tiga Oke teman-teman kita lanjut lagi ke soal nomor tiga Kita baca bareng-bareng pertanyaannya Anda sebagai ASN guru dan menjadi wali kelas di suatu SMP Ketika akan melaksanakan penilaian akhir semester Seluruh siswa supaya sudah menyelesaikan urusan administrasi sekolah Pada saat sehari sebelum pelaksanaan PAS Ada orang tua siswa yang anaknya merupakan siswa kelas Anda Belum mempunyai cukup biaya untuk melunasi tanggungan administrasi sekolah Dan wali murid tersebut melaporkan hal itu kepada Anda Dan bermaksud untuk meminta bantuan Namun Anda akan menggunakan uang itu untuk membeli HP baru Karena HP yang Anda gunakan saat ini sudah mulai kurang nyaman digunakan Maka yang akan Anda lakukan adalah Oke kalian disini seorang ASN ya Terutama seorang ASN guru teman-teman Kemudian wali muridnya juga Eh wali murid maaf teman-teman Wali kelas ya Wali kelas Kemudian nih datang nih wali murid yang minta bantuan sama kalian Agar ya melunasi atau meminjam uang untuk melunasi administrasi sekolah anaknya Dan di sisi lain itu kalian pengen banget nih beli HP baru Karena HP yang kalian gunakan itu mulai kurang enak atau kurang nyaman Kayak gitu ya teman-teman Nah jadi kalian gimana tindakannya Oke kalau yang A itu membantu wali murid tersebut untuk melunasi tanggungan administrasinya dengan ikhlas Oke kemudian yang B Membantu wali murid tersebut untuk melunasi tanggungan administrasinya Dan menyampaikan kepadanya bahwa supaya mengembalikan uang yang dia pinjam Oke Kemudian yang C memberikan kontak pegawai tata usaha dan mempersilahkan untuk mengurus administrasinya langsung dengan pegawai tata usaha Oke Kemudian yang D memberikan pengertian kepada wali murid tersebut supaya bersabar dalam menghadapi cobaan Oke Kemudian yang E membantunya dengan cara mengkomunikasikan dengan bagian tata usaha Agar bisa memberikan keringanan kepada wali murid tersebut teman-teman Oke gitu ya Nah jadi jawaban yang rendah itu kita eliminasi dulu ya Nah yang aku bisa eliminasi itu adalah yang D teman-teman Nah itu tidak menghasilkan solusi ya teman-teman Yaitu menyuruh sabar dalam menghadapi cobaan Jadi itu solusinya tuh apa? Kayak gitu loh teman-teman Jadi yang kita mau tuh solusinya Kayak gitu Jadi yang D ini mungkin poinnya satu ya Kemudian mana lagi yang bisa kita eliminasi mungkin yang C ya Yaitu memberikan kontak pegawai tata usaha dan mempersilahkan untuk mengurus administrasinya secara langsung Nah sedangkan wali muridnya itu minta bantuan kita loh Karena mereka belum cukup uangnya kayak gitu Jadi yang C itu aku eliminasi karena ini mungkin poinnya dua ya Kemudian yang bisa kita eliminasi lagi apakah ada teman-teman Yang E juga kurang lebih sama nih dengan yang C ya teman-teman Jadi kemungkinan poinnya tiga Jadi antara A sama B Nah kalau yang A itu kita membantu ya teman-teman Nah kalau orang lain minta bantuan sama kita ya kita bantulah selagi kita masih bisa ya kan Nah yang A itu bener ya kita bantu Nah kemudian kalau yang B ini juga membantu dan ditambahkan dengan menyampaikan kepada orang tua tersebut Supaya mengembalikan uang yang dia pinjam Oke teman-teman jadi jelas ya jawabannya yang paling tepat itu adalah yang B Ini lebih lengkap teman-teman Jadi selain kita bantu kita juga ngomong nih supaya untuk dikembalikan gitu uangnya teman-teman Dan kalian bisa beli HP baru kayak gitu teman-teman Jadi yang B itu adalah poinnya lima Kemudian yang A itu poinnya empat Dan poin tiga itu adalah di E tadi Poin dua itu di C Dan poin satunya adalah di D Atau dari kalian ada jawabannya yang berbeda sama aku Boleh komen di kolom komentar Oke kita lanjut lagi ya ke soal nomor empat Oke teman-teman kita lanjut lagi ke soal nomor empat Kita baca bareng-bareng Anda sebagai wali kelas di suatu SMP Anda memiliki anak didik di kelas Anda yang suka membuat onar Namun dia anak yang cerdas Dalam segala mata pelajaran Karena sikap bandelnya Anda memberi nilai C Di rapornya untuk penilaian sikap dan perilakunya Setelah penerimaan rapor Orang tua anak didik Anda tersebut tidak terima dengan predikat nilai tersebut Dan komplain kepada kepala sekolah Lalu kepala sekolah meminta Anda untuk merubah nilai tersebut dengan predikat yang lebih baik Maka sikap Anda adalah A itu menolak untuk merubah nilai siswa tersebut B menerima permintaan kepala sekolah untuk merubah nilai siswa tersebut Kemudian yang C menerima permintaan kepala sekolah dengan terpaksa untuk merubah nilai siswa tersebut Kemudian Anda meminta untuk diganti sebagai wali kelas D merubah nilai siswa tersebut dan menjelaskan kepada kepala sekolah Mengapa Anda bertindak demikian Kemudian Anda meminta maaf kepada wali murid tersebut E menjelaskan kepada kepala sekolah Mengapa Anda berbuat demikian dan merubah nilai siswa tersebut Nah disini itu kelihatan banget ya Mana pelayanan publik yang bagus ya teman-teman Oke kita kupas dulu satu persatu Nah yang poin satunya itu aku bakal langsung coret yang A ya Itu langsung menolak gitu Jadi ini pelayanan publiknya kurang ya teman-teman Ingat tips menjawabnya itu seperti yang slide pertama tadi teman-teman Jadi yang A itu aku eliminasi Satu ya poinnya Kemudian ada lagi nggak yang bisa kita eliminasi Yaitu ini Yang C ya teman-teman Ini agak lebay sih yang C ini teman-teman Yaitu dia pertama nih terpaksa Kemudian dia minta digantiin nih sebagai wali kelas Dia nggak mau sama si anak itu Jadi ini terkesan agak lebay ya teman-teman Berlebihan yang si C ini Jadi yang C itu adalah poinnya dua Kemudian poinnya tiga Itu mana teman-teman poinnya tiga Poin tiga itu adalah di B ya Nah ini aku kurang setuju ya Benar sih dia mau menerima permintaan Untuk merubah nilai tersebut ya Tapi harusnya dia Ngasih tau nih Kenapa dia seperti itu Kemudian dia ngasih tau ke orang tuanya Supaya anaknya itu jangan bandel-bandel kayak gitu lagi gitu ya Jadi yang B itu poinnya tiga Kemudian poin D sama E ini Tersisa D sama E Mana nih poin tingginya antara kedua ini Kalau yang E itu kita menjelaskan kelas sekolah Mengapa anda berbuat demikian Dan merubah nilai siswa tersebut Kemudian yang D ini merubah dulu ya Kalau yang D merubah dulu Kalau yang E itu menjelaskan dulu teman-teman Oke jelas poin paling tingginya itu adalah di D teman-teman Ya poin lima itu ada di D teman-teman Oke dan poin E itu adalah 4 Oke kenapa? Karena di lima itu poin limanya ada kata minta maaf Sama wali muridnya kayak gitu Sedangkan yang di D Eh yang di E maaf teman-teman Itu gak ada kata permintaan maaf Oke jadi jawabannya adalah yang D Gitu ya kalau misalnya kalian punya jawaban yang berbeda dengan aku Boleh komen di kolom komentar Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir Oke ini dia soal yang terakhir Kita baca bareng-bareng Jojo merupakan ASN yang bekerja di Dinas Bina Marga Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerahnya Suatu hari Jojo mendapat undangan Untuk menghadiri pernikahan saudaranya Yang terletak masih satu desa dengannya Selama perjalanan menuju lokasi pernikahan saudaranya Jojo menjumpai beberapa jalan yang berlubang yang cukup dalam Tentu hal tersebut dapat membahayakan para pengendara lain Saat air hujan menggenang jalan Sikap Jojo sebagai pegawai yang bekerja dalam bidang tersebut adalah Oke teman-teman ini adalah Seperti biasa ya soal terakhir itu adalah PR buat kalian Jadi kalian baca baik-baik Cermati Satu persatu optionnya Mana jawaban yang mengandung poin limanya teman-teman Terus kalau udah dapat nanti komen di kolom komentar aku ya Dan bakalan aku bahas di soal next TKP selanjutnya Oke teman-teman segitu dulu soal dari aku Semoga bisa membantu ya persiapan kalian SKD tahun ini Dan juga aku mau ucapin terima kasih banget Buat kalian yang selalu nontonin channel aku Jangan lupa di like kalau kalian suka Dan juga di share ke semua sosial media yang kalian punya Supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku teman-teman Dan juga aku mau ucapin terima kasih juga Buat kalian yang udah mendukung aku dengan cara subscribe Aku ucapin terima kasih banget teman-teman Dan juga buat kalian yang mau follow instagram aku Boleh follow disini Dan juga kalau misalnya ada request untuk video lainnya Kalian bisa komen di kolom komentar Ataupun DM di instagram aku Oke sekian dulu dari aku See you next video Bye bye